Intro Perceraian Mawar Afi dengan mantan suami Steno Ricardo pada bulan Januari lalu ternyata memicu persoalan baru. Perempuan berusia 35 tahun itu dituding melakukan pencemaran nama baik hingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Akibat laporan tersebut, Mawar pun harus menjalani pemeriksaan di Polres Depok. Ditemani kuasa hukumnya, Mawar harus menjawab pertanyaan seputar unggahan yang ada pada akun media sosial pribadinya selama proses perceraiannya masih berjalan. Seperti apa tanggapan Mawar usai menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat kuasa hukum mantan suaminya tersebut? 12 pertanyaan mengenai itu, mengenai tuduhan soal pencemaran. Jadi, beberapa waktu yang lalu, klien kami ini, saudara Mawar ini, membuat postingan di media sosialnya. Dia menceritakan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui tentang proses cerai dengan mantan suaminya yang dulu. Karena disitu ada kalimat-kalimat yang sempat diposting oleh netizen bahwa seolah-olah Mawar ini diceraikan karena berseringguh. Jadi Mawar membantah itu. Sejujurnya kalau dari sisi sebagai mantan istri, saya udah nggak ada rasa apa-apa ya. Maksudnya untuk nanggapin semuanya ini kayak udah lost aja, lebih ke sayang aja waktu saya seharusnya bisa di rumah sama anak-anak, sekarang harus bolak-balik ke sini untuk kasih keterangan ya. Kerugiannya yang jelas anak saya, sikis anak saya. Itu yang sangat saya sesalkan dari keputusan mantan suami saya yang menikah, sekali lagi harus digarisbawahi ya. Bukan status sosialnya istrinya, tapi orang tersebut dikenal baik oleh anak saya sebagai babysitter. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih sudah menonton!